Dulu minyak sebelum ada SPWU ini, sebelum ada APMS ini yang naik ke sini dari program Pak Jokowi itu, kita mencapai harga itu pernah tertinggi itu Rp45.000 per liter. Kami masyarakat di sini sangat bersyukur setelah adanya APMS ini dengan harga yang Rp6.450 itu sangat terjangkau. Dengan adanya SPWU ini di Karimu Jawa, kita tidak perlu jauh-jauh. Sebelumnya kan Rp50.000 per liter, semenjak ada subsidi ya, kita dipermudah di sini. Dengan adanya satu harga ini, kami mudah mencari BBM, kan dulu susah, harganya lagi mahal kan. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar, dengan persebaran pulau yang sangat banyak, dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil itu harganya lipat 10 kali, 15 kali dari harga yang adat. Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh karyat di Indonesia. Kalau ini tadi kan daerah perbatasan, itu sebuah perjalanan yang tidak mudah. Yang dulunya, kita ini malas untuk urus-urus yang jauh-jauh seperti ini. Sekarang tidak ada. Harus itu dilakukan. Karena apapun daerah yang terpencih, daerah terdepan, daerah terluar, itu adalah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Harus diurus. Yang kedua yang berkaitan masalah BBM satu harga di Papua dan Papua Barat. Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak. BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak. Waktu diwamenan. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin kalau Kapolda benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu, saya perintahkan kepada Menteri BUMN. Agar harganya sama seperti provinsi, seperti daerah yang lain. Baik di barat maupun di tengah. Harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama. Meskipun kalau dihitung-hitung oleh Pertamina, diurut Pertamina pernah menyampaikan ke saya, Pak, ini hitung-hitungannya, Pak. Kalau harganya sama, Pak, di Papua, kita rugi Rp800.000.000. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Dulu minyak sebelum ada SPWO ini. Sebelum ada APMS yang naik ke sini dari program Pak Jokowi itu, kita mencapai harga itu pernah tertinggi, itu Rp45.000 per liter. Kami misyarakat di sini sangat bersyukur setelah adanya APMS ini dengan harga yang Rp6.450.000, itu sangat terjangkau. Kalau dulu kita membawa uang Rp100.000 itu, membeli minyak, kalau membawa tempat itu seperti itu yang kelihatan liternya. Kalau untuk sekarang sangat membantu, kita mendapatkan 15 liter setengah. SPWO ini adalah kita terbantu seperti untuk pemakaian yang bekerja hari-hari. Setelah di BBM ini ringan harga, otomatis uang yang kita buat beli BBM ini tadi-tadi misalnya Rp200.000, itu bisa jadi Rp100.000. Rp100.000-nya bisa kita buat beli bahan-bahan yang lain seperti gula, garam, ya, mulai tambahan untuk rumah tangga yang lain. Semoga ini berlanjut, bukan cuma satu tempat ini. Ketiranya ada buka cabang satu lagi di pertengahan. Belum ada APMS itu, harga literan itu ada Rp20.000, ada Rp30.000, ada Rp15.000. Akses sangat sulit, kemudian BBM cukup mahal. Anak-anak mau proses belajar, menulis, membaca, itu kan masih gelap, pakai telita, niling, kadang-kadang juga kita punya rumah juga biasa terbakar. Dampak dari kehadiran SPBU, mereka juga bisa saving, bisa menabung. Sudah mendukung programnya luar biasa. Berupaya untuk beli genset, setelah kita kasih nyalakan sampai jam 9, tidur. Saya bersemangat, biarpun sulit di jalan, rintangan, kita hadapi dengan sabar. Kalau dulu minyaknya mahal, saya pun jarang ke laut. Kalau sekarang minyaknya udah murah, jadi seringlah saya ke laut. Kalau minyaknya sederhana, nah, nilain itu pasti dapat hasil. Kalau dulu harganya mencapai Rp12.000, bisa-bisa Rp20.000. Kalau setelah BBM satu harga ini, di mana-manapun pelosok minyak tetap ada. Itu usaha kita lancar, tidak ada hambatannya. Kapan saja kita beli minyak, dapat. Dengan adanya SPBU ini, di Karimun Jawa, kita tidak perlu jauh-jauh. Sebelumnya tadi Rp50.000 per liter. Semenjak ada subsidi ya, kita dipermudah di sini. Dengan adanya satu harga ini, kami mudah mencapai BBM, kan dulu susah, harganya lagi mahal, kan? Dulu saya itu susah lah dapat BBM-nya, karena kita beli dulu paling rendahnya Rp15.000 satu liter. Jadi, motor yang kemarin itu tidak bisa diperbaiki dengan satu harga ini, sekarang sudah bisa diperbaiki. Lo underdail itu tidak mahal lagi, kan? Dulu mungkin satu baut itu harganya Rp10.000, sekarang sudah bisa Rp2.000. Sekarang dengan BBM murah, dengan satu harga, apalagi jalan sudah baik, saya dengan uang Rp30.000 sudah sampai ke Ibu Kota Kabupaten. Kalau untuk BBM satu harga ini, semua orang sudah merasakan itu sebenarnya. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar, dengan persebaran pulau yang sangat banyak, dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil, itu harganya melipat 10 kali, 15 kali, dari harga yang ada. Inilah yang ingin kita kejar, BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini tadi yang daerah perbatasan, ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Yang dulunya, kita ini malas untuk ngurus-ngurus yang jauh-jauh seperti ini. Sekarang tidak ada. Harus itu dilakukan. Karena apapun, daerah yang terpencil, daerah terjepan, daerah terluar itu adalah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Harus diurus. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.